Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang mahasiswa baru di kampus UBSI Tasikmalaya, walaupun kita lakukan secara daring. Insya Allah, jika ada kebijakan nanti kita bisa dilaksanakan secara turing, secara offline. Baik, teman-teman, sehat semuanya? Saya panggil teman-teman aja ya, karena usianya tidak jauh beda dengan teman-temannya. Kayaknya sama ya usianya ya. Baik, teman-teman sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat. Saya tidak mengenal satu pun di antara teman-teman semua ini. Kecuali THURA ya, THURA saya senang. Baik, teman-teman semua, kemarin telah kita bentuk grup WhatsApp ya, terkait dengan materi, logika, dan algoritma. Apakah sudah masuk semua di dalam grup tersebut? Kalau Bapak lihat di grup WA-nya, dua orang yang belum masuk ya. Mungkin nanti disampaikan saja ke temannya, supaya masuk ke grup WhatsApp ya, agar informasi mengenai tugas dan sebagainya bisa tersampaikan dengan baik ya. Saya izin share screen boleh ya, teman-teman ya. Ijin share screen terkait dengan materi, logika. Baik, teman-teman kita sekarang membahas tentang logika dan algoritma. Di mana di pertemuan satu ini, kita akan membahas tentang pengertian dasar logika dan algoritma. Apakah cukup jelas suaranya? Saya izin menggunakan headset ya. Jelas Pak. Ini lebih jelas ya? Sekarang lebih jelas ya? Sekarang lebih jelas? Pada pertemuan satu ini, kita membahas tentang pengertian dasar logika dan algoritma. Di mana logika dan algoritma ini adalah materi kuliah paling penting dalam dasar pemograman. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya, bagi teman-teman yang belum kenal dengan saya, nama Bapak Agung Baitul Hikmah. Panggilannya Agung ya. Latar belakang pendidikan saya, S1, Jurusan Sistem Informasi di Sistemi Kusaman Diri. Kemudian S2, Ilmu Komputer di Sistemi Kusaman Diri juga. Jika teman-teman memerlukan nomor konser saya, silakan dicatat. Kemudian nomor email saya, silakan dicatat. Nah, untuk pengalaman belajar Bapak, saya mengajar sejak 2006, teman-teman. Sudah pada lahir belum 2006? Belum ya? Saya sejak... Kelas berapa tuh 2006? Rona kelas berapa 2006? Kelas 4 SD ya? Kelas 5 SD ya? Nah, saya berawal mengajar di BSI itu sejak 2006. Waktu itu saya mengajar di BSI Purwokerto. Di BSI Purwokerto selama 5 tahun. Kemudian saya dialihkan tugasnya ke BSI Tersignalaya. Kemudian dialihkan lagi ke Universitas BSI Bandung. Nah, Alhamdulillah tahun 2018 saya dialihkan lagi ke BSI Tersignalaya. Ke tempat lahir saya. Seperti itu mungkin profil saya ya. Bagi teman-teman yang belum kenal, mungkin bisa dipanggil aja. Nama saya Agung Betul Hikmah. Terkait tempat tinggal, mungkin ada yang nanya atau status gimana? Ini pada tegang semua ya. Status saya gimana? Apakah masih kelihatan bujangan atau gimana? Sebelum nanti teman-teman berpusing ria, kita relax dulu sebentar. Mungkin ada yang bertanya tentang status saya? Tehaura mungkin mau nanya enggak atau siapa? Diana? Ada yang bertanya tentang status? Salma? Nggak ada nih. Status Bapak sudah menikah ya. Mohon maaf Salma, jangan kecewa. Status saya sudah menikah. Anak saya sudah dua. Yang paling gede, SMP kelas 1. Yang bungsu masih TK. Istri masih satu ya, teman-teman. Jadi kalau mau nanya Pak, istrinya berapa? Masih satu. Anaknya sudah dua. Usia saya sekarang, kemarin bulan Agustus ulang tahun ya. Tepat di usia 38 tahun. Jadi masih muda lah ya. Baik. Mungkin sebelum kita masuk materi, saya boleh berkenalan dulu enggak? Dengan teman-teman di sini. Boleh Pak. Boleh. Siapa tuh? Siapa tuh? Pikri dulu. Silahkan Pikri. Pikri dari mana? Saya dari Banjar, Pak. Banjar. Luar biasa ya. Banjar. Status anak dua, sama. Anak ketiga. Anak ketiga, oke. Siapa lagi yang mau berkenalan? Pikri. Siapa lagi nih? Di sini saya absen aja nih siapa ya. Ilham. Nah, Ilham. Ilham dari mana, Ilham? Ilham dari Ranca Bango, Pak. Ranca Bango. Wah, dekat atau dengan rumah saya ya. Ranca Bango-nya di mana, Ilham? Sebelah mana? Di Cimuncang. Oh, dekat. Perum di situ ya. BRP ya. Jadi Ilham bisa main ke rumah saya. Kemudian Salma. Salma dari mana, Salma? Saya absen nih. Salma. Dari Cisaga, Pak. Cisaga tadi mana ya? Ciamis di ujung perbatasan Banjar. Oh, gitu ya. Di rumah Banjar. Oke, oke, oke. Siap, siap. Kebetulan kan saya kalau mudik sering jalan situ. Istri saya orang Purwokerto. Mana, Pak? Orang Purwokerto istri saya. Nanti mampir lah ke rumah Sama ya. Kemudian kalau saya absen satu-satu, lumayan juga ya. Sehan nih. Sehan Maulana nih. Sehan Maulana. Ini dari mana nih Sehan? Dari Pemayang, Pak. Pemayang tuh ya? Mana tuh? Pangandaran ya? Cipat Ujah. Oh, Cipat Ujah. Wah, luar biasa nih. Kalau ke pantai, bisa mampir nih ke Sehan ya. Boleh, Pak. Boleh, boleh. Diana? Diana, dari mana? Diana, dari mana nih Diana? Dari Bantar Kalong, Pak. Oh, Pak Mijahan ya? Dari Bantar Kalong. Pak Mijahan ya? Bantar Kalong, Pak Mijahan ya? Betul ya? Oke, lanjut ke Rian. Rian dari mana, Rian? Mahama Rian dari mana? Dada apa? Wah, Dada Hama deketnya tetangga. Iya, Mah Rian. Getty. Getty dari mana, Getty? Getty ini kelihatannya masih muda banget nih, Getty. Getty dari mana, Getty? Dari Cikunir, Pak. Wah, deket juga. Dari saya tinggal mentas. Terum Cikunir. Gimana? Sebelah sana lah ya. Tetap stikas, Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Saya tahu itu. Karena rumah saya deket-deket di situ ya. Kemudian Rona. Rona dari mana nih? Tunggu bumi, Pak. Aduh, tetangga lagi. Bayu dari mana, Bayu? Saya absen nih. Bayu dari mana? Bayu dari? Ini Ciamis, Pak. Ciamis. Oh, ini ya. Cisaga juga, bukan? Bukan. Oke, lanjut ya. Mana tadi sampai? Dea dari mana, Dea? Dari Ciamis, Pak. Oh, sama juga Ciamis, ya. Ayu Dewi? Dari Ciamis, Pak. Ciamis, oke. Berarti masih ini ya, satu komplek ya. Siti Sophia. Ini Siti Sophia pasti dari Maku Bumi ini. Dari mana? Iya, Pak. Dari Maku Bumi. Oke. Kelihatan. Oke. Rina. Rina ini kayaknya dari Banjar nih, Rina. Dari mana, Rina? Dari Gunjung Gambir, Pak. Gunjung Gambir dari mana? Teraju. Oh, iya, iya, iya. Wah, banyak teh di situ ya. Nanti kalau ke BSI, saya dikirimin teh nih, kayaknya. Iya, boleh, Pak. Nur Muhammad Alfas. Ini dari mana, Nur? Dari Cikalong. Oh, Cikalong. Tuh. Yang Pami Jahan itu ya? Kak Thomas. Iya, Pami Jahan. Iya. Biasanya banyak kadu ya di sana, Maya. Muhammad Jibran. Bagus namanya nih, keren. Muhammad Jibran. Dari mana, Muhammad Jibran? Saya dari Ciamis, Pak. Dari Ciamis. Keren namanya. Jibran. Nanti saya juga pengen punya anak namanya Ibrahim Jibran. Rita. Ini istri saya nih, Rita. Ada di sini. Istri saya namanya Rita. Cuman beda. Akhirannya Tasyahtu ya. Rita dari mana, Rita? Ciamis juga? Dari Purbaratu, Pak. Oh, Purbaratu. Kota ya, kota Tasik ya. Oke. Kemudian, Dwi Aprijal. Anak kedua ya. Dwi dari mana, Dwi? Suaranya nggak ada, Dwi. Oh, nggak ada ya? Wah, headsetnya rusak itu kayaknya, Dwi. Dwi, headsetnya rusak kayaknya. Oke. Lanjut. Pahmi Ardiansah dari mana, Kang Pahmi? Dari Panjalu, Pak. Oh, Panjalu. Kalau tinggal di Tasik. Oh, gitu ya. Panjalu itu dulu kakek saya orang situ. Kemudian Nijar, Sahrul. Nah, Nijar dari mana, Nijar? Dari Panca Tengah, Pak. Panca Tengah tadi? Sika Thomas, Pak. Oh, iya. Berarti barang sama siapa tadi? Siapa tadi temannya yang Sika Thomas tadi? Saya lupa. Oke, salam kenal, Nijar ya. Kemudian Seni. Pemapa ya? Ini hujan, Pak. Siap, siap. Seni dari mana, Seni? Dari Lampung, Pak. Orang Lampung ini? Iya, Pak. Sekarang Seni di Lampung? Sekarang lagi di Tasik, Mondok. Oh, di mana? Di pesantren di mana? Sandren, Nyapa Mipta. Oh, berarti Nyahaga Jamaniku ya? Nyahaga Jamaniku. Seni tahu tuh, Nyahaga Jamaniku. Apa tuh Nyahaga Jamaniku? Kurang ngerti. Kurang suka. Kurang ngerti. Oke, Seni. Kemudian Muhammad Ahfaz. Muhammad Ahfaz dari mana nih? Dari Kawalu, Pak. Kawalu, ya. Oke, Kawalu ya. Kawalu. Deket ya di situ ya. Kemudian kita perkenalannya sampai 8.10 ya. Nandita Prena. Nandita mana Nandita? Nih, Nandita dari mana Nandita? Dari Gobras, Pak. Dari Gobras. Deket ya, Nandita ya. Jadi nggak usah kos ya. Kalau Diana tadi harus kos. Sarah, ini siapa nih? Sarah Mega Dwi Lu... Susah. Sarah Mega Dwi Luciana. Sarah Mega Dwi Luciana. Dari mana, Sarah? Kok nggak ada suara ya, Sarah? Sarah dari mana, Sarah? Oh, nggak ada ya suaranya. Dicet aja ya, Sarah ya. Dicet aja ya. Suaranya nggak ada nih. Petrianko. Bisa nih. Petrianko Satrio Haji. Nah, ini dari mana nih, Bang? Dari Kawalu, Pak. Oh, orang Kawalu. Caket ya. Kemudian, Muhammad Habil Ihwani. Nah, ini dari mana, Muhammad Habil? Dari Ciamis, Pak. Ciamis. Berarti banyak yang dari Ciamis juga ya. Kemudian, Muhammad Rapli. Dari mana, Muhammad Rapli? Belakang SMA Satu, Pak. Belakang SMA Satu Tasik? Ya. Oh, orang rumah sakit. Ya. Wah, deket itu ya. Tinggal jalan ya. Atau pakai sepeda ke kampus. Ini Sarah dari Sindangkasih. Oh, Sarah dari Sindangkasih. Yusi. Yusi, ini dari mana nih, Yusi? Ini Yusi. Ini pakai HP, Yusi ya? Dari Indramayu, Pak. Indramayu? Jauh banget ya. Dari Indramayu? Iya, jauh banget ya. Dari Indramayu ke Tasik luar biasa. Yusi, Lestari. Sekarang tinggal di Indramayu. Tinggalnya di mana, Yusi sekarang? Yusi? Tinggalnya di mana? Halo? Tinggal di... Enggak, sekarang lagi. Oh, gitu ya. Tinggal di Indramayu, tapi sekarang lagi. Oke, oke. Monok pesantren ya. Alhamdulillah. Kemudian nih, Muhammad Pahmi. Muhammad Pahmi dari mana nih? Pahning, Pak. Pahning Camis ya? Camis? Asik, asik. Dajap bola. Oh, iya. Oh, ya suka nih. Dajap bola. Siap, siap. Oke. Lanjut, Muhammad Ilyas. Dari mana nih, Muhammad Ilyas? Muhammad Ilyas dari? Gak ada suaranya. Chatting aja. Pramudia. Dari mana, Pramudia? Paseh, Pak. Paseh. Wah, deket. Itu Pasehnya. Pasehnya di mana? Di itu? Di rumah sakit bumi? Di. Iya, deket. Temen saya banyak di sana. Putri, dari mana Putri? Dari Mangku Bumi, Pak. Aduh, tetangga. Saya juga rumahnya di Mangku Bumi. Nanti bisa main ke rumah saya. Terus, siapa lagi? Redmi Note 9. Siapa Redmi Note 9? Siapa itu Redmi Note 9? Siapa ya? Redmi Note 9? Siapa itu ya? Egi dulu deh. Egi dari mana, Egi? Eh, udah belum, Egi ya? Dari Salau, Pak. Eh, belum. Egi belum saya sapa ya, Egi. Belum, Pak. Egi dari Salau. Oke. Salau. Siapa lagi? Siti Sophia. Eh, Siti udah ya tadi ya? Siapa lagi ya? Saya harus kenal dulu semua nih. soalnya nggak kenal, maka nggak sayang. Oh, Dea, nih ada satu lagi. Dea, dari mana, Dea? Dari Ciamis, Pak. Oh, Ciamis. Baik. Terus, Haura, dari mana Haura? Haura masih di meet. Dari Singaparna, ya? Haura dari Singaparna, kan? Nah, teman-teman, nanti kalau mau podcast, itu di tempat Haura aja. Saya pernah ke tempat Haura. Saya ke tempat Haura, bagus podcast-nya. Jadi teman-teman bisa, apa namanya, nge-plog di sana, gitu kan. Haura, nih. Saya juga cita-cita pengen punya studio podcast. Yang belum keabsin siapa nih? Ayu Dwi, ya? Ayu Dewi, udah kan? Belum. Ayu Dewi dari mana? Ayu Dewi. Udah, Pak. Tadi dari Ciamis. Oh, udah ya? Siapa yang belum, ya? Yang pasti saya ingat adalah Rita. Karena Rita adalah istri saya. Muhammad Ahfaz, udah. Muhammad Ahfaz. Udah ya tadi, ya? Udah, Pak. Dari Kawalu tadi. Apa lagi, ya? Cung, Nuta Achan, sahak. Bisi pudung, kek. Oh, ini Putri Rengganis, ya. Putri Rengganis belum, nih. Putri, dari mana Putri Rengganis? Sukaraja, Pak. Sukaraja, tuh. Rita gak kidul, ya? Arah pemijahan, ya? Sukaraja, itu Arah pemijahan, kan, ya? Iya. Siap. Satu lagi, Putri, nih. Putri. Putri doang, ya? Putri aja. Putri aja, dari mana Putri aja? Putri, dari mana? Dari Mangku Bumi, Pak. Oh, iya. Oke, oke. Sebentar, ya. Sebentar, deh. Sebentar, Bapak ada WA dulu, sebentar, ya. Sebentar. Baik, teman-teman. Terkait materi. Luar biasa, ada dua orang yang sudah mengirimkan tugasnya, keren, ya? Belum disuruh, tapi udah bikin tugas, keren. Ini baru namanya mahasiswa, nih. Ada dua orang yang udah ngirim tugas. Dan jawabannya juga bagus lagi. Keren itu, ya? Belum dijelasin, tapi udah ngirimin tugas. Itu luar biasa, ya? Saya suka tuh kayak gitu, tuh. Jadi gercep, ya. Luar biasa. Belum saya tugasin, sudah mengirimkan tugasnya. Luar biasa. Anak BSI. Baik, teman-teman. Itu ya. Sekedar apa namanya? Introduction, pengenalan, ya. Ada istilah. Tak kenal, maka tak sayang. Makanya kita coba perkenalkan diri kita ke teman-teman semuanya. Karena kalau misalkan, apa namanya? Daring gini, kita nggak bisa mengenal satu sama lain, ya. Kita bisa kenalnya lewat, apa namanya, lewat online. Baik, saya lanjutkan, ya. Untuk capaian pembelajarannya seperti apa. Nanti teman-teman, di sini ada 16 pertemuan, ya. Yang wajib teman-teman lewati di mata kuliah Logika Algoritma. Dimana nanti di pertemuan 8 ada yang namanya UTS, Ujian Tengah Semester. Dan di pertemuan 16 ada namanya Ujian Akhir Semester. Untuk materi pembelajarannya, untuk pertemuan 1 ini, nanti kita membahas tentang pengertian dasar logika dan algoritma. Kita akan membahas tentang definisi logika, definisi algoritma, kemudian tahapan penyelesaian masalahnya seperti apa, kemudian karakteristik algoritmanya seperti apa, kemudian tahapan analisa algoritmanya seperti apa. Nanti dilanjutkan dengan pertemuan 2, dan seterusnya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, kita hanya membahas tentang pengertian dasar logika dan algoritma. Jadi teman-teman, perlu diperhatikan ya. Kita ada Ujian Tengah Semester di pertemuan 8, dan Ujian Akhir Semester di pertemuan 11. Nah, untuk pertemuan 7-nya, nanti ada latihan soal dari pertemuan 1-6. Dengar-dengar kabar di bulan Oktober ini, kita nanti ada tetap muka ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap muka, tapi kita bisa mengerjakan di kelas nih, latihan soal dan materi pertemuan. Tapi kalau misalkan kita luring, maaf kita daring, berarti kita laksanakan secara menarik. Jelas ya? Jadi tanggal-tanggal pertemuan-pertemuan keramat ini wajib teman-teman catat. Di pertemuan 8 ada UTS, di pertemuan 16 ada UAS. Kemudian capaian pembelajarannya apa? Nah, capaian pembelajaran yang teman-teman capai nantinya, di mata kuliah Logika Algoritma. Ini pertama, teman-teman mampu menentukan algoritma dalam penyelesaian masalah secara mandiri. Jadi diharapkan teman-teman bisa atau mampu menentukan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, teman-teman mampu menerapkan konsep algoritma dan tipe datanya dengan menggunakan bahasa pemograman Python. Jadi teman-teman nanti harus menginstal Python. Bisa nggak? Nanti kalau nggak bisa, nanti kita sama-sama penginstalannya. Untuk penginstalan Python, Bapak gunakan Anaconda. Silakan teman-teman download Anacondanya, kemudian install. Saya tulis di sini. Atau nanti teman-teman bisa download aplikasinya di blog saya, di Agung. Ya kemarin, agungbytool.my.id. Nah, syaratnya teman-teman kalau ingin download itu, RAM-nya minimal 4. Di sini RAM-nya ada yang masih 2 nggak? Laptopnya masih 2 ada nggak? Ya, minimal 4 lah RAM-nya ya. Karena kalau RAM 4, itu lebih bagus dibanding dengan RAM 2. Kalau RAM 2 biasanya nge-lag. Program Python-nya jalan sih jalan, tapi biasanya lambat. Minimal speknya RAM 4. Nanti coba teman-teman instalasi program aplikasi Python-nya. Apakah ada yang sudah menginstalasi? Belum di sini? Bayu sudah instalasi belum, Pak Iten? Belum, Pak. Belum. Di SMA-nya ada yang sudah pernah belajar Python? Belum ya? Belum. Nanti kita coba belajar Python ya. Yang pertama nanti teman-teman coba download aplikasi Anaconda ya. Namanya Anaconda. Aplikasi Anaconda. Nanti silahkan teman-teman install. Kemudian capaian pembelajaran yang lain, nanti teman-teman mampu memecahkan masalah dengan menggunakan diagram alir atau flow chart. Nanti teman-teman mampu menggambarkan permasalahan tersebut dengan diagram flow chart. Kemudian nanti teman-teman bisa menentukan struktur branching atau percabangan ya. dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Selain itu, teman-teman juga nanti bisa menggunakan looping. Looping ini adalah perulangan. Nanti di coding program itu ada namanya branching sama looping. Nah teman-teman nanti diharapkan nanti bisa menyelesaikan masalah dengan percabangan dan perulangan. Kemudian ada teknik rekursif nanti ya. Nanti selain tadi branching, looping, teman-teman diharapkan nanti bisa menerapkan teknik rekursif ke penyelesaian masalahnya. Kemudian nanti ada array atau larik ya. Istilah lainnya larik. Ini diharapkan nanti bisa menyelesaikan permasalahan juga. Kemudian mampu bekerjasama memecahkan masalah sorting. Nanti ada pakai bubble sorting dan sebagainya ya. Nah ini dikerjakan secara berkelompok. Kemudian menentukan teknik searching. Dalam hal ini pencarian menggunakan algoritma dan menggunakan metode greedy. Jadi Bapak harap di pertemuan 2 nanti teman-teman sudah menginstall Anaconda dan sudah membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari lima orang ya. Satu kelompoknya lima orang. Silakan tentukan kelompoknya ya. Makanya saya tadi alisian satu-satu supaya saling kenal nih. Haura, Dea, Ayu-Rewi. Silakan buat kelompoknya untuk nanti menyelesaikan masalah-masalah seperti branching, kemudian looping, reclusive, array. Nanti ditugaskan berkelompok. Ini sebagai nilai tugasnya. Nilai tugasnya, ini teman-teman disuruh mengerjakan berkelompok. Selain tugas harian mandiri. Dalam arti tugas harian mandiri ini adalah tugas yang ada di classroom. Itu mandiri ya, dikerjakan. Pusing nggak? Pusing ya? Aduh Pak, pusing ya. Baru masuk udah dibuat kelompok tugas ya. Tenang aja. Nggak usah pusing. Kita sedikit demi sedikit. Jangan dulu bilang pusing ya. Semangat. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ulangi, ada 16 pertemuan. Dimana nanti pertemuan 8 PS, pertemuan 12. Kemudian, Pak, referensinya dari mana? Referensi dalam arti, Bapak ngambil bukunya dari mana? Nah, ini berikut daftar-daftar buku yang saya ambil. Pak, haruskah saya membeli buku? Nggak harus. Hari gini masih beli buku, apa namanya? Buku biasa gitu ya. Bisa cari di Google Scholar, bisa cari di Google Book, silakan dicari. Jadi tidak harus menggunakan buku cetak. zaman sekarang, jadi selain efisiensi, teman-teman juga bisa lebih searching lagi daftar pustaka-pustaka yang lebih up to date. Ini beberapa buku yang Bapak gunakan, yang menjadi acuan dalam pemenjalan logikal. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi, yang perlu dipersiapkan nanti di pertemuan 2, teman-teman install anak hondanya. Nah, kemudian buat kelompoknya. Jadi di pertemuan 2, nanti udah setor nih Pak. Kelompok 1, usahakan Dea dan kawan-kawan. Kelompok 2, Siti Sofya dan kawan-kawan. Satu kelompoknya, maksimal 5 orang. Pak, saya nggak kebagian kelompok nih, cuma 3 orang. Ya nggak apa-apa. Pak, saya nggak ada yang ngajakin satu orang kelompoknya. Masa sih? Masa sih gitu ya? Pak, saya nggak diajakin. Masa sih? Satu orang. Coba berkelompok ya. Tujuan berkelompok ini, agar nanti dibangunnya kerjasama. Supaya nantinya bisa dikerjakan secara mudah. Baik, itu mungkin ya penjelasan terkait materi, logika, dan algoritma. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, untuk pertemuan satu ini kita membahas dengan pengertian dasar logika dan algoritma. Nah, ini tadi sudah dijelaskan secara garis besar oleh Bapak. Nah, saya jelaskan lagi secara detail tentang kontrak perkuliahan. Di mana tadi sudah dijelaskan ya. Pertemuan satu sampai enam. Saya menyampaikan materi. Pertemuan tujuh. Ada ujian kompetensi. Dalam hal ini, apa namanya? Ujian sebelum pra-UTS ya. Kemudian pertemuan delapan ada UTS ya. Kemudian pertemuan sembilan-pemilas. Saya menyampaikan materi. Pertemuan lima belas sama. Adanya kuis ya. Atau uji kompetensi. Pertemuan enam ada uas. Kemudian gimana sistem penilaiannya? Nah, sistem penilaiannya seperti ini teman-teman ya. Untuk logika algoritma mata kuliah Bapak. Absensi 20%. Perlu diingat absensi nilainya 20%. Kemudian tugas 25%. UTS 25%. Puas 30%. Nah, untuk nilai tugas nanti saya bagi dua. Ada tugas harian dan tugas akhir. Nah, tugas akhirnya itu perkelompok nanti ya. Kalau tugas hariannya ini-itu lewat tugas classroom. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini, Pak? Saya pusing, Pak. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke. Atau dari Dea ada pertanyaan? Dari Ayu Dewi? Atau dari siapa? Dari Geti ada pertanyaan? Sehan? Haura ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Cukup jelas atau nggak jelas? Ada pertanyaan nggak, Sehan? Nggak ada. Bayu ada pertanyaan? Oke, siap. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi saya ulangi, saya tegaskan. Absensi 20%. Pak, ngambil absensinya dari mana? Dari MyBase. Saya ambil absensinya dari MyBase. Tugasnya dari mana, Pak? Tugasnya dari kalian upload di MyBase dan classroom. Kemudian tugas akhirnya tugas kompong. UTS-nya 25%, UAS-nya 30%. Nah, jika teman-teman absensinya bagus, tugasnya bagus, UTS dan UAS-nya bagus, dan harus dijamin. Nilainya bagus. Tolong ya. Iya, bener ya, Sehan ya. Nah, tolong ini absensi sangat berpengaruh juga ya. Jadi teman-teman diusahakan untuk hadir. Walaupun godaannya biasanya di pertemuan 7, di pertemuan 9 itu godaannya luar biasa. Karena Bapak juga sama, Bapak juga ikut, apa namanya, ikut kursus. Tergodanya itu di pertemuan 12. Luh, saya udah males nih. Itu coba. Kemalasan itu dihilangkan. Biasanya semangat itu di pertemuan 1, pertemuan 2, 3 itu semangat. Apalagi dosennya cantik. Dosennya ganteng. Semangat. Nah, gak semangatnya itu ketika di pertemuan berikutnya. Ah, dosennya nyebelin nih. Udah males nih. Nah, ini coba semangatnya tetap terus ya. Kita mengikuti 16 pertemuan. Nah, kita masuk ke materi terkait dengan logika dan algoritma. Apa itu logika? Logika pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar nama Aristoteles di sekolah? Di SMK mungkin? Pernah ya? Nah, Aristoteles itu adalah sebagai Bapak Logika. Kemudian, algoritma ini diperkenalkan oleh ahli matematika. Abu Jafar Muhammad ibn Musa al-Khawarizimi. Nah, ini Abu Jafar Muhammad ini adalah Bapaknya algoritma. Jadi nanti kalau misalkan UTS gampang kan Aristoteles? Bapaknya logika. Sedangkan Abu Jafar, Bapaknya algoritma. Nah, kitabnya apa yang ditulis? Nah, kitab Al-Jabar wal-Mukabwala. Atau Rules of Restoration and Reduction. Dimana tahunnya ini sekitar 825 Masehi. Nah, ini gampang kan ngingetnya? Kang Abu Jafar. Ini Bapak Algoritma. Kang Aristoteles. Bapaknya logika. Kemudian, apa itu logika dan algoritma? Logika merupakan ilmu dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum penalaran dengan tepat. Ini menurut Rahmat dalam bukunya tahun 2013. Kemudian, menurut Mustafa, bahwa logika itu adalah ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, prinsip logika ini sering dipakai oleh Roky Gerung. Roky Gerung? Kau Roky Gerung? Di TV-TV sering melihat ya. Roky Gerung ini dia berdasarkan ilmu berdasarkan logika atau istilah lainnya adalah filsafat. Nah, biasanya ilmu logika ini dipelajari di jurusan psikologi. Roky Gerung, lihatlah Roky Gerung, dia berpikirnya berdasarkan prinsip-prinsip penalaran hukum yang tepat biasanya. Kemudian berpikirnya selalu palit menurut aturan yang berlaku. Nah, ini diterapkan oleh Roky Gerung biasanya di dalam cara berpikir. Kemudian apa itu algoritma? Menurut Jerman dan Wicaksono, bahwa algoritma merupakan urutan langkah untuk menyelesaikan masalah matematik dan logika. Di sini siapa yang enggak senang matematik? Saya mau nanya nih. Kalau di informatika, teman-teman harus senang matematik. Walaupun background-nya berbeda-beda. Pak, saya background-nya IPS. Kalau sudah terjun, nyemplung di informatika, kita harus segala sesuatu menyelesaikan masalah itu dengan matematika. Pak, saya jurusan multimedia. Di sini ada yang jurusan multimedia enggak? Ada enggak di sini? Pak, saya jurusan teknik elektro. Pak, saya jurusan keperawatan. Ya, sama aja. Bahwa kalau misalkan kita sudah nyemplung di dunia informatika, berarti kita harus berkenalan dengan matematika dan logika. Di mana nanti ada proses perhitungannya, teman-teman. Banyak sekali di informatika itu menerapkan matematika dan logika. Tapi asik loh, teman-teman. Nanti kita jalani aja ya. Jangan dulu, aduh Pak, saya pusing Pak, saya stres. Jangan dulu gitu. Kita coba ya. Kemudian, menurut Rinaldi Munir, bahwa algoritma itu merupakan deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan sebuah masalah. Sementara, menurut Sukani, bahwa algoritma merupakan sekumpulan instruksi yang jumlahnya terbatas. Yang apabila dilaksanakan, akan menyelesaikan suatu tugas tertentu. Jadi teman-teman, buat apa sih belajar logika algoritma? Ya, ini merupakan materi dasar ya. Materi dasar yang teman-teman harus dikuasai. Kalau misalkan teman-teman sudah terjun ke dunia informatika, ya materi ini yang pertama kali sebagai dasar teman-teman mempelajarinya. Nah, kemudian bagaimana tahapan penyelesaian masalah terkait dengan penerapan logika dan algoritma? Yang pertama, tahapan penyelesaian masalah otomatis ada sebuah permasalahan. Kemudian kita buat model, kemudian kita coba selesaikan algoritmanya seperti apa, kemudian kita buat program aplikasinya, kemudian nanti kita eksekusi, atau kita eksekusi berdasarkan analisis data permasalahan, sehingga menghasilkan sebuah output hasil keluarannya seperti apa. Jadi setiap masalah nanti kita modelkan dulu nih. Dimodelkan, kemudian kita modelkan lagi dengan algoritma apa yang kita pakai nanti. Kemudian kita terapkan ke dalam program aplikasi, kemudian kita eksekusi atau eksekut data tersebut, sehingga menghasilkan sebuah output keluaran yang jelas. Nah, contoh di tugas pertemuan satu kan kita membahas tentang bagaimana menghitung volume, volume tabung. Kemudian bagaimana menghitung luas lingkaran. Nah, seperti itu permasalahannya. Kemudian kita selesaikan sehingga menghasilkan sebuah output. Luas sepanjang, dihasilkan dari panjang kali lebar. Ini sebagai sebuah permasalahan. Nah, nanti dengan algoritma ini, kemudian penerapan kepada program aplikasi, sehingga menghasilkan sebuah keluaran yang sesuai dengan permasalahan yang kita buat. Itu alurnya ya. Kemudian bagaimana contohnya, Pak? Contoh algoritma terkait dengan bagaimana cara agar dapat kuliah di suatu perguruan tinggi. Ini permasalahannya. Bagaimana sih kita bisa kuliah di suatu perguruan tinggi itu? Ini permasalahan ya. Nah, kemudian bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut? Yang pertama, algoritma seperti apa? Contoh algoritma yang baik dan urutannya logis seperti ini. Dimulai dari yang pertama, kita memilih perguruan tinggi mana yang akan kita pilih. Kemudian, mengisi formulir pendaftaran. Kemudian, mengikuti tes ujian seringan masuk. Nah, jika lulus, maka dia lanjut ke mendaftar ulang atau bayar SPT. Jika tidak, dia mengulang lagi. Poin mengisi formulir, mengikuti tes masuk. Kemudian, kalau sudah, kita bisa mengambil kartu tanda mahasiswa. Ini bagaimana cara agar dapat kuliah di suatu perguruan tinggi. Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan dari proses ini? Ada yang mau menambahkan nggak di sini? Setelah mengambil KTM gimana? Yang di BSI gimana setelah mengambil KTM? Ada yang mau menambahkan nggak? Sehan, Sehan, silakan tambahkan poinnya. Mengikuti ORMIC atau PKKMB ya? Iya. Oke. Terus setelah itu? Mengikuti SEMOT kemarin ya? Terus yang terakhir, baru bisa mengikuti berkuliahan. Jelas ya? Jelas ya? Maksud contoh algoritma yang baik karena urutan langkahnya logis? Jelas ya? Contoh di sini permasalahannya bagaimana sih? Agar kita dapat kuliah di perguruan tinggi? Nah, ini penjelasan algoritmanya. Yang pertama, milih perguruan tinggi sampai dengan tadi. Apa namanya? Perkuliahan. Nah, ini contoh algoritma yang benar. Nah, sekarang bagaimana contoh algoritma yang salah? Nah, contoh algoritma yang tidak baik ya? Dan urutan langkahnya tidak logis seperti ini. Mengikuti tes masuk, memiliki perguruan tinggi, mengisi pembayar, membayar tes bayar. Kemudian jika lulus tes, lanjut ke tiga. Jika tidak selesai dan mengambil. Nah, di sini urutannya bukan berarti algoritmanya jelek ya, tapi tidak baik di sini. Yang pertama, mengikuti tes masuk. Ini harusnya yang langkah pertama adalah memilih perguruan tinggi dulu yang mana, baru mengikuti tes masuk. Dalam hal ini berarti langkah algoritmanya salah ini. Harusnya poin dua ke poin satu. Jelas ya? Jelas nggak? Kalau yang baik adalah yang pertama memilih perguruan tinggi dulu, baru mengikuti tes masuk. Kalau ini mengikuti tes masuk dulu, baru memilih perguruan tinggi. Oke ya. Jadi paham ya teman-teman ya, bagaimana cara menerapkan algoritma ke dalam permasalahan. Contoh yang lain, dalam membuat mie instan. Yang pertama, otomatis kita merebus airnya, kemudian masukin mie-nya. Tapi dengan syarat airnya harus mendidih dulu. Kemudian nanti setelah mendidih, kita tuangin mie-nya. Kemudian setelah itu masukin bubu-bubunya, dan kita aduk sampai rata, sehingga mie tersebut bisa kita sajikan. Ada contoh algoritma lain nggak, teman-teman? Permasalahan yang lain? Coba, coba, coba. Di sini ada yang bisa memberikan contoh algoritma yang lain nggak? Dalam kehidupan sehari-hari. Coba haura. Punya kasus nggak? Permasalahan apa? Contoh di sini tadi, pendaftaran masuk kuliah dan pembuatan mie instan. Nah, coba. Haurah ada, kira-kira ada nggak? Contoh lainnya. Contoh algoritma kegiatan sehari-hari mungkin, Pak? Oh, boleh. Contohnya apa? Yang pertama, pagi, bangun tidur. Permasalahannya apa? Permasalahannya. Permasalahannya apa ya? Permasalahannya misalkan pergi kuliah. Pergi kuliah gimana? Algoritmanya gimana? Pertama tadi apa? Pertama tadi bangun. Bangun tidur. Bangun tidur. Terus? Mungkin mandi. Yang kedua mandi. Yang ketiga sarapan. Nggak mandi dulu? Baru bangun tidur? Enggak ya? Oke, terus? Terus apa lagi? Yang ketiga sarapan. Terus? Yang keempat. Mungkin langsung bisa berangkat. Langsung berangkat ya? Oke. Boleh ya? Boleh. Bisa. Algoritmanya udah baik. Terus ada lagi contoh yang lain? Saya mau tes nih. Siapa ya? Muhammad Jibran nih kayaknya nih. Contoh algoritma yang lain? Masak air ya? Algoritma masak air? Jangan algoritma masak air atau algoritma apa? Algoritma. Menyalakan komputer. Oke, boleh-boleh. Luar biasa nih. Gimana-gimana? Prosesnya gimana? Tahapannya? Tahapan pertama. Menyalakan kabel. Menyalakan kabel. Wontak. Ya. Oke, terus? Terus. Menyalakan PC-nya. Ya. CPU-nya. Udah gitu doang? Terus. Terus. Menyalakan monitor. Oke. Terus tinggal dipakai. Oke, bisa lah. Berarti algoritma cuma tiga ya? Oh iya. Oke. Siapa nih? Egi kelihatannya udah siap nih. Egi. Apa, Gi? Contoh algoritma yang lain? Cara untuk menyeduh kopi. Wiss! Cara menyeduh kopi dan rokok. Gimana? Gimana, Gi? Luar biasa. Pertama. Pertama merebus air hingga panas. Oke. Iya, benar. Kedua, tuangkan kopi saset ke dalam gelas. Kopi saset. Berarti memilih dulu kopinya ya? Oh iya. Mau kopi hitam? Kopi apa tadi? Kopi hitam, Pak. Kopi hitam. Oke. Terus? Hitam. Lalu tuangkan ke dalam gelas. Iya. Lalu tuangkan air panas. Lalu aduk hingga merata. Aduk hingga merata. Oke, boleh-boleh. Luar biasa. Saya izin minum ya. Baik, lanjut nih. Jangan makanan mulu ya contohnya. Saya jadi lapar nih. Coba Muhammad Ahfaz nih. Muhammad Ahfaz kayaknya dia sudah memikirkan nih. Dari wajahnya udah. Algoritma apa? Algoritma. Makanan lagi? Makanan on web. Oh set. Boleh-boleh. Makanan. Oke nih. Bagus nih. Prosesnya banyak nih. Gimana? Membuka aplikasi dulu. Iya. Membuka aplikasi. Salah. Yang kedua. Mendownload. Memilih aplikasi. Oh, mendownload. Nah, memilih aplikasi apa. Kita mendownload. Lanjut, Pak. Terus membuka aplikasinya. Yang ketiga. Memilih resto yang akan dipesan. Terus selanjutnya. Memilih makanan yang mau dipesan. Iya, betul-betul. Terus menunggu kurir. Sampai ketujuan. Iya. Terus membayar. Membayar makanan. Membayar. Eh, menunggu membayar dulu? Menunggu dulu. Oh, menunggu. Iya, benar-benar. Iya, menunggu. Terus? Membayar makanan. Memilih dulu, Pak. Memilih metode pembayaran dulu, kan? Oh, iya, memilih dulu. Ah, memilih metode pembayaran. Terus? Baru membayar, ya, kan? Terus? Membayar. Terus? Terus? Terus, bila sudah sampai, langsung makan. Bila sudah sampai, aku makan. Iya, masa dibuang, ya, ayah? Oke, bagus. Luar biasa, nih. Petrianko Satrio Haji. Nah, ini sudah siap. Silakan, Pak. Kira-kira apa, nih, contoh algoritmanya? Selain makanan. Saya sudah bosen dengan makanan. Membuat akun Gmail. Oh, membuat akun Gmail. Oke, oke. Siap. Luar biasa, nih. Iya, gimana, Pak? Iya, iya. Yang pertama, buka situs Gmail-nya. Oke, siap. Yang kedua, klik. Pencet tombol sign in. Buat akun. Iya. Yang ketiga, masukkan data. Betul. Terus, yang keempat, masukkan password. Confirmasi password juga. Iya, iya. Yang kelima, simpan data. Iya, oke. Simpan data, ya. Oke, bisa, bisa. Oke, luar biasa, nih, ya. Satu lagi, lah, contohnya, ya. Salma, coba Salma. Ini, Salma udah siap. Oke, Salma. Apa, nih? Makanan lagi? Jangan makanan. Enggak. Saya laper. Cara langsung mengirim paket. Cara mengirim paket. Iya, oke. Silakan. Pertama, siapkan paket yang mau dikirim, lalu, siapkan paket yang mau dikirim, lalu bungkus paketnya, terus tulis alamat yang mau dikirim ke alamat yang dituju, lalu kirimkan ke, lalu pilih. Kurir yang misalkan mau JNT atau mau yang kayak gitu lah, terus kirim ke tempat kurir, lalu bayar biaya, bayar ongkos kirim. Iya, siap. Oke, luar biasa. Berarti paham, teman-teman, ya. Gak sulit, kan? Cara menentukan permasalahannya apa, kemudian langkah-langkah algoritma ini seperti apa. Seperti itu, ya. Jadi contoh di algoritma empat ini, kita bisa menjelaskan suatu masalah itu diselesaikan dengan berbagai macam langkah. Kalau tadi minyak, tidak dimasukkan bubunya pada saat dimasak, dan menuangkannya di awal, kalau ini menuangkan minyak di akhir, itu bisa juga. Jadi teman-teman, dalam membuat sebuah algoritma itu tidak harus itu-itu aja, tapi bisa diselesaikan dengan beragam langkah sehingga menghasilkan tujuan apa yang disampai. Jadi contohnya bagus-bagus tadi, Jibra, Desama, Sito Haji tadi ya, Sino Haji. Saya lupa tadi namanya siapa, Pak? Sino Haji, ya. Kemudian dari siapa tadi? Dari Haura, dan sebagainya. Sekarang gimana, teman-teman, sudah kebuka mindset-nya tentang penerapan algoritma? Sudah ya? Ada yang kurang jelas sampai sini? Halo? Suaranya terdengar? Ada yang kurang jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bagian yang saya jelasin tadi seperti ini. Adanya masalah, kemudian kita modelin masalah tersebut, kemudian kita buat langkah-langkah algoritmanya, nanti dimasukkan ke program aplikasi, nanti keluar outputnya seperti ini. Berdasarkan data-data tadi. Datanya tadi, contoh membuat akun Gmail tadi kan, masukin pendaftaran dan sebagainya. Ini merupakan sebuah data. Nanti hasil keluarannya berupa apa nanti? Registrasi penerbangan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, karakteristik algoritma. Karakteristik algoritma, yang pertama, algoritma tersebut harus berhenti setelah mengerjakan langkah. Nah, tadi contohnya, apa tadi, proses, apa tadi, Gibran. Menyalakan komputer ya. Dia akan berhenti ketika komputernya udah nyala. Jadi, algoritma tersebut harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Kemudian, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Ambigu ini dalam arti tidak mendua. Dalam arti tidak ganda. Jadi, mendefinisikannya tidak ganda. Contoh, misalkan tadi merebus mie ya. Kalau misalkan ganda, berarti setelah airnya mendidih, dibuang, terus dididihkan lagi airnya. Nah, itu merupakan sebuah ambigu. Cukup langkahnya didefinisikan dengan tepat. Tidak berarti kita harus menjelaskan kembali. Atau terjadi, istilah lainnya kalau di pemugaman itu, selain ambigu, adalah redundansi data. Contohnya, misalkan, NIM. NIM itu tidak bisa digunakan oleh dua orang. NIM itu hanya digunakan oleh satu orang. Contoh, Nur Ahmad Al-Faz. NIM-nya 12, 21, 10, 6, 39. Nggak mungkin NIM Nur itu digunakan oleh Gibran. Dalam arti tidak mendua atau redundansi data itu seperti itu. Atau istilah lainnya adalah ambigu. Kemudian, algoritma memiliki nilai atau lebih masukan. Dalam arti, di sini adalah nanti adanya input, kemudian harus juga adanya output atau keluaran. Contohnya tadi, inputnya masukin MI. Keluarannya, MI disajikan. Kalau Gibran tadi, menyalakan laptop, inputnya. Kemudian outputnya, laptopnya menyala. Kemudian, algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana, sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Dalam arti, algoritmanya jangan berbelit-belit. Dibuat algoritmanya lebih sederhana. Contoh, misalkan algoritma pendaptaran di BSI. Yang sebelumnya berbelit-belit, harus mengisi formulir ke ADM. Kemudian mengumpulkan lagi ke ADM. Dibuat algoritma sesederhana mungkin, sehingga dibuatnya sebuah aplikasi PMB online. Jadi, teman-teman, kita sederhanakan lagi nanti. Kalau mempunyai kasus, kita coba algoritma tersebut kita efektifkan, agar langkah-langkahnya lebih sederhana. Sehingga kita dapat mengefisiensikan atau mengefektifkan waktu. Seperti itu. Kemudian, algoritma. Bagaimana cara menuliskan algoritma? Sebenarnya tidak ada standar yang jelas untuk menuliskan algoritma. Namun, nanti biasanya tergantung kepada permasalahan yang kita ambil. Algoritma tidak ditulis untuk mendukung kode pemrograman tertentu. Semua bahasa pemrograman bisa kita pakai sebagai dasar dari algoritma tersebut. Contoh, konstruksi dasarnya terdiri dari perulangan atau looping, percabangan atau branching, atau disebut dengan istilah lain control flow. Nanti teman-teman mengenal perulangan poor, kemudian perulangan while, kemudian percabangan if, else, dan sebagainya. Nah, hal ini menjadi konstruksi dasar ketika teman-teman menerapkan algoritma. Untuk praktikumnya, dasar pemrograman biasanya. Ada yang sudah ketemu dosennya belum? Dasar pemrograman? Belum. Nah, nanti di mata kuliah dasar pemrograman lebih ke praktikumnya. Nanti dijelaskan bagaimana perulangan, poor while, kemudian percabangan if, kalau di materi Bapak, kita hanya gambaran secara umum. Sebentar, Pak. Bapak aja lah ya. Saya lagi ngajar, Pak. Sama Bapak aja lah. Di ruang rapat ke nggak apa-apa? Maaf teman-teman, ada tamu. Baik, sampai mana tadi ya? Sampai konstruksi dasar dari algoritma. Nah, contoh. Misalkan algoritma menjumlahkan dua bilangan dan mencetak hasilnya. Misalkan, tahapan langkahnya seperti ini. Kita membaca bilangan A dan B. Dalam arti kita mempunyai dua variable, yaitu A dan B. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana menghitung A, variable A, ditambah dengan variable B. Di mana nanti C tersebut adalah hasil dari penjumlahan variable A dan variable B. Nanti C ini adalah hasil dari penjumlahan A dan B. Bagaimana penerapannya? Algoritmanya seperti ini ya. Penulisan algoritma dalam peskodnya seperti ini. Di mana algoritma penjumlahan ini sebagai bagian nama atau permasalahannya. Kemudian bagian deklarasinya nanti terdiri dari tiga variable. Yaitu tadi, variable bilangan A, variable bilangan B, dan variable hasil C. Dengan tipe data integer. Tipe data nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Integer di sini dalam arti tipe data bilangan bulat. Nanti dibahas di pertemuan dua secara lebih detail. Nanti bilangan, apa tipe data itu ada integer, untuk bilangan bulat, kemudian ada reel untuk bilangan pecahan. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti ada bagian deskripsi. Ini diawali dengan kata begin. Begin ini adalah bagian deskripsi di mana nanti terjadi proses pembacaan variable A dan variable B berdasarkan inputan tadi. Tadi sudah jelaskan ya. Inputannya adalah bilangan A dan bilangan B. Di mana variable C ini dihasilkan dari variable bilangan A ditambah bilangan B. Sehingga nanti menghasilkan sebuah keluaran yaitu variable C. Ini penerapan algoritma dalam peskodnya. Peskod ini dalam arti kodenya. Kalau tadi kan teman-teman dijelaskan dalam bentuk penjelasan tekstual ya. Kalau algoritma itu di dalam peskod seperti apa, dalam kodenya seperti apa. Seperti ini. Kalau secara penjelasan secara tekstual ya gitu. Pertama, bagaimana cara menyumlahkan dua bilangan dan mencintak hasilnya. Yang pertama, kita siapin dulu nih bilangan A dan B. Kemudian, kita hitung nih bilangan A ditambah bilangan B. Di mana bilangan A ditambah bilangan B itu kita simpan di variable C. Nanti variable C ini menghasilkan penjumlahan dari variable bilangan A ditambah variable bilangan B. Gitu ya. Nah, gimana penerapan pada coding programnya? Ya, seperti ini. Nah, algoritma penjumlahan ini sebagai permasalahannya, bagian namanya, dideklarasikan variable bilangan A, variable bilangan C, dan variable C dengan tipe data apa. Contoh disini tipe datanya integer, bilangan bulat. Kemudian, dideskripsikan, digain, dibaca dulu atau kita definisikan dulu. Misalkan disini bilangan A dan bilangan B. Di mana nanti variable C ini dihasilkan dari bilangan A ditambah bilangan B, kemudian dia akan mencetak hasilnya di variable C. Bingung ya? Kalau teman-teman bingung, nggak usah bingung dulu. Nanti kita coba terapkan di coding programnya. Kemudian, kita masuk ke bahasa pemograman. Di mana program adalah kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas dan pekerjaan. dalam membuat sebuah program, ini dibutuhkan sebuah bahasa pemograman. Di mana bahasa pemograman merupakan bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Contohnya, COBOL, Assembler, Pascal, bahasa C, C++, PHP, Java, Python. Ini merupakan contoh-contoh bahasa pemograman. Untuk materi Bapak, kita gunakan bahasa Python. Kenapa Pak pakai Python? Karena Python itu menurut saya, Python itu adalah bahasa yang mudah dimengerti dibanding dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa pemograman tersebut dikelompokkan menjadi dua macam. Ada bahasa tingkat rendah, di mana bahasa tersebut dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer. Tanpa harus melalui penerjemahan. Contohnya, bahasa mesin, yaitu bahasa binar, 0 dan 1. Sebenarnya, dasar daripada pemograman itu adalah bahasanya binar. 0 dan 1. Kemudian, ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini biasanya membuat sebuah program aplikasi menjadi lebih mudah dipahami. Contohnya, menggunakan tadi Pascal, Kobol, kemudian bahasa C, C++, PHP, Java, Python. Bahasa-bahasa pemograman ini nanti kita bahas ya, atau kita terapkan dalam praktikum di perkuliahan. Nanti teman-teman belajar nih bahasa C++, PHP, Java, Python. Nanti teman-teman belajar. Jangan dulu pusing ya. Biasanya sudah, ah, kata Jepran, saya sudah pusing duluan. Kata Nijar, Pak, saya sudah pusing duluan. tenang. Kan namanya belajar ya, proses. Proses. Tiba-tiba bisa. Kalau Bapak menyarankan gini, belajarnya otodidak. Kan kita banyak tuh ya, referensi-referensi dari GitHub dan sebagainya untuk belajar Python dan sebagainya. Silahkan teman-teman download, explore. nanti bisa ditanyakan ke dosennya terkait dengan materi-materi yang belum dipahami. Kemudian, bahasa pengograman Python. ini Bapak pakai nanti bahasa Python. Tujuannya apa? Agar nanti teman-teman bisa menerapkannya ke artificial intelligence. intelijen atau istilah lainnya machine learning atau data learning. Mungkin teman-teman tujuannya buat apa sih Pak? Belajar Python. Contoh, teman-teman nanti bisa menerapkan artificial intelligence atau machine learningnya ke kegiatan yang berguna bagi masyarakat. Contohnya, Pak, saya ingin membuat aplikasi untuk mendeteksi penyakit jantung. Nah, ini bisa menggunakan bahasa Python. Contoh-contoh program aplikasi-aplikasi yang ada di rumah sakit, kemudian program-program aplikasi parkir, nah itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa artificial intelligence. Biasanya yang mendukung adalah bahasa pememberaman Python. Di sini ada yang tertarik ingin membuat aplikasi yang berbasis artificial intelligence? Silahkan belajar Python-nya. Nanti kita bisa apa namanya, kita bisa integrasikan dengan metode-metode, teman-teman bisa mendeployment-nya dengan selain bahasa Python, kita juga bisa menggunakan bahasa PHP. Nanti diterapkan dengan metode-metode yang nanti mungkin teman-teman bisa dapatkan di materi pertemuan berikutnya. kalau misalkan teman-teman ambil jenjang S1-S2, nanti teman-teman belajar metode-metode seperti KNN, metode algoritma genetika dan sebagainya. Tapi kalau untuk D3 kita nggak belajar sampai jadi kita hanya dasar saja. Nanti kalau ingin teman-teman belajar data mining, kemudian big data, kemudian deep learning, kemudian artificial intelligence yang lainnya, itu nanti teman-teman bisa dapatkan di jenjang berikutnya S1-S2. Tapi di D3 kita belajar juga, cuma dasarnya saja. Python banyak digunakan untuk membuat aplikasi program seperti desktop, mobile web, game hacking, internet opting atau IoT. Python ini dianjurkan untuk memulai yang belum pernah coding. Kalau Bapak kan basicnya ke sistem informasi ilmu komputer lebih ke artificial intelligence. Kalau teman-teman basicnya di mana? Pak, saya basicnya di sistem informasi. Berarti dia nanti diharapkan bisa menganalisis sebuah permasalahan dengan tempat. Pak, saya lebih condongnya ke kompetensinya ke pemrograman ilmu komputer. Nanti diharapkan teman-teman bisa nanti membuat aplikasi mobile, aplikasi web, aplikasi game. Kalau Bapak lebih condong ke artificial intelligence data mining. Saya lebih suka menerapkan metode-metode ke dalam sebuah aplikasi. nanti kelihatannya biasanya di semester tiga lah, dua, tiga. Oh, potensi saya sukanya membuat aplikasi mobile web, Saya sukanya membuat aplikasi game. Saya membuat aplikasi desktop. Nanti bisa kelihatan di semester dua dan tiga. Petrianko Satrio Haji ini kayaknya programmer ya. Sudah membuat program apa aja? Petrianko. Saya susah namanya ini. Belum. Belum ya. Siapa di sini yang sudah membuat program? Rapli. Rapli sudah nyoba-nyoba buat aplikasi belum? Muhammad Rapli belum ya? kayaknya ini Rona sudah mulai membuat ya? Rona sudah membuat program aplikasi? Masih di mute Ron? Belum Pak. Belum ya. Siapa di sini yang sudah mencoba buat program-program sederhana? Belum ada ya? Oke. Berarti masih polos ya? baru memahami. Masih polos ya? Nanti teman-teman diharapkan ya bisa membuat aplikasi program sesuai dengan bahasa pengograman yang diambil. Pak, saya mau pakai Python ya? Silahkan. Pak, saya mau pakai PHP ya? Silahkan. Bebas ya. Yang penting outputnya nanti didapatkan bahwa kita bisa menggunakan bahasa pengograman. Nah, seperti ini ya. Ini contoh bahasa pengograman C++, kemudian Java dan Python. Contoh kita akan mencetak kata logika algoritma. Kalau menggunakan C++, kita menggunakan perintah code. dimana di sini Eostream-nya sebagai apa namanya? Include. Sebagai include untuk menampilkan perintah code dan mencetak logika algoritma. Bisa juga ini menggunakan print-nya. Nah, dimana kategorinya harus dirubah. Headernya ini bukan Eostream lagi, tapi Stdio namanya. include stdio dot h. Nah, nanti ini pencetakannya bukan code lagi, tapi menggunakan print. Pak, saya tidak mengerti ini. Nanti dipelajari di dasar pengograman. Jadi, mata kuliah dasar pengograman nanti teman-teman dapat. Kalau di logika algoritma ini hanya menjelaskan secara global. Kemudian sintak pada bahasa pengograman japa bagaimana cara mencetaknya? Yaitu dengan menuliskan kode system dot out dot print. Logika algoritma. Kemudian sintak pada Python gimana, Pak? Dengan mencetak dengan langsung saja print logika algoritma. Print logika algoritma. Maka dia akan mencetak tulisan logika algoritma. Oke, lanjut. Tahapan analisa algoritma. tahapan analisa algoritma, yang pertama bagaimana cara merencanakan suatu algoritma. Yang pertama dengan tentunya menentukan model atau desain untuk menyelesaikan suatu masalah sebagai sebuah solusi. Sehingga akan banyak terdapat variasi model yang akan kita ambil dan mana model tersebut yang dianggap terbaik. kemudian bagaimana menyatakan suatu algoritma. Yang pertama tentunya harus menentukan model algoritma terlebih dahulu untuk nantinya membuat sebuah barisan secara urut atau istilah lainnya indeks sekuensial. sehingga nantinya akan mendapatkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan yang kita ambil. Nah, biasanya model algoritma tersebut dapat kita nyatakan dengan secuadria tadi atau dengan menggunakan bagan alir atau flowchart. jadi bisa pakai peskod atau menggunakan flowchart. Apa itu peskod? peskod adalah bahasa semu atau bentuk informasi untuk mendeskripsikan algoritma yang mengikuti struktur bahasa pengguraman. Tujuannya apa peskod ini? Tujuannya agar nantinya lebih mudah dibaca oleh manusia. Lebih mudah dipahami dan lebih mudah dalam menuangkan ide ataupun hasil pemikiran kita. Dimana nanti semuanya itu bisa kita padukan dengan flowchart atau diagram alir data. Dimana diagram flowchart itu kita bisa menggambarkan sebuah alur susunan logika dari sebuah permasalahan. Contohnya kita menghitung luas segitiga. Otomatis input yang harus kita lakukan yaitu dengan pertama memasukkan nilai alas kemudian input. Yang kedua kita memasukkan nilai tinggi dan untuk prosesnya berarti kita harus menghitung luasnya dimana rumus dari menghitung luas segitiga adalah alas sekali tinggi dibagi dua sehingga nanti menghasilkan sebuah nilai keluaran yaitu nilai luas dimana luas tersebut dihasilkan dari alas sekali tinggi dibagi dua nah ini tujuan dari peskod itu agar lebih mudah dipahami oleh manusia jadi bahasa mesin tersebut lebih dipahami oleh bahasa manusia kemudian tahapan analisis algoritma selain tadi menentukan diagram alir data peskod kita juga menentukan paliditas dimana sebuah paliditas algoritma itu didapatkan sebagai sebuah solusi selain tadi peskod kemudian flowchart paliditas itu juga sebagai sebuah solusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan selain itu dalam menganalisa suatu algoritma kita dapat melihat rang waktu tempuh dan seberapa besar jumlah memori yang kita gunakan dalam hal ini tentunya kita harus mempunyai perangkat atau istilah lainnya hardware yang kita gunakan itu harus memenuhi memori yang kita gunakan agar menganalisa suatu algoritma bisa dilakukan dengan tepat kemudian bagaimana menguji sebuah program dari suatu algoritma biasanya algoritma diimplementasikan ke dalam bahasa pemogram nya contoh tadi bahasa C COBOL PASCAL PHP ataupun Python nah dimana proses uji algoritmanya dibagi menjadi dua tahapan fase debugging dan fase profiling atau istilah lainnya debugging itu compile compile dan profiling itu adalah running nah dimana fase debugging atau compile itu fase dimana proses program eksekusi dikoreksi terlebih dahulu dari kesalahan awalnya misalkan teman-teman salah dalam penulisan contoh disini misalkan print print app jadi app nya pakai P nah contoh seperti ini nah ini print logika algoritma teman-teman nulisnya P nya pakai app ini diperlukan proses fase debugging kemudian fase profiling bagaimana ini adalah lanjutan dari fase debugging dimana profiling ini dia nanti akan mengexute atau merunning jika program tersebut telah benar telah melewati fase debugging jadi pertama debug dulu seperti apa oh debugnya disini salahnya di line dua kita benerin kemudian kalau udah benar baru kita bisa jalankan atau istilah lainnya fase profiling nah ini contoh tambahan materi terkait dengan peskod konsultasi ibu hamil kalau tadi kan kita bahas contohnya input terkait dengan luas segitiga setengah alas tinggi nah ini terkait dengan contoh yang lainnya yaitu konsultasi ibu hamil dimana kita bisa menginputkan namanya kemudian kita menginputkan jenis kelamin tanggal lahir alamat pekerjaan nomor telepon sehingga nanti menghasilkan sebuah input dimana kalau konsultasi ibu hamil itu biasanya ini aborsi atau tidak aborsi atau tidak kita bisa tentukan berdasarkan inputan inputan tanggal lahir dan sebagainya nah seperti itu baik teman-teman disini ada latihan soal yang harus kita kerjakan mungkin kita kerjakan sama-sama aja nomor satu ini siapa yang bisa jawab siapa siapa oke berarti ini jawabannya apa ya jawabannya oke lanjut nomor dua logika pertama kali diperkenalkan oleh Pak Ibn Musa Aristoteles Aristoteles logika oke kembali kalau algoritma diperkenalkan oleh Abu Jafar teman-teman Gampang kan gampang ini asalnya dari mana tadi siap dari siap dari siap gampang ya di bawah ini termasuk ke dalam bahasa pemograman adalah kobol kobol oke teman-teman pertama satu kita sudah selesai kita coba membahas tentang Python Python itu seperti apa saya coba praktikkan kita masih ada waktu setengah jam lagi kita coba praktikkan nah langkah pertama kelihatan gak sampai sini kelihatan sampai sini saya stop share dulu ya nah Bapak akan coba praktikkan bagaimana aplikasi Python gitu angka pertama teman-teman buka anakondanya sudah buka belum anakondanya kalau yang belum ada laptop gak apa-apa nanti nanti saja ya sudah kelihatan anakondanya belum 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 nah kalau misalkan teman-teman ah Pak saya tidak mumpuni laptopnya karena RAM saya kecil Pak kita bisa menggunakan alternatif yang lain tanpa harus menginstall bagaimana caranya sebentar sudah tampil belum disana belum 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 ya sudah tampil sudah tampil terima kasih Terima kasih. Oke, sudah tampil belum di share screen-nya? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Saya izin tampilkan ya. Langkah pertama, teman-teman ketikan, koneksi nggak internetnya? Koneksi nggak? Ketikan Collab versus Google.com. Ini untuk aplikasi bahasa Python. Sudah. Saya ketikan di kolom chat ya. Kolom chat dulu. Kolom chatnya mana? Saya stop screen dulu ya. Nggak kelihatan di kolom chatnya. Nah, di sini teman-teman ya. Coba teman-teman buka dulu yang ini, collab research google.com. Di halaman chat. Ada nggak? Coba dicek halaman chatting-nya. Di zoom? Collab research google.com. Ada? Tidak. Tidak, oke ya. Nah, di collab research google.com. Nah, buka. Coba sekarang buka itunya. Haura, udah dibuka? Udah. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sudah, dibuka. Sudah. Sudah. Sudah, siapa yang belum dibuka? Saya ingin share ya. Nah, nanti dibuka seperti ini. Nah, ini untuk mengaktifkan aplikasi Python. Bapak juga ngeheng nih, karena kebanyakan aplikasi yang dibuka. Harus beli laptop baru. Harus beli RAM-nya yang 8, atau yang 16 RAM-nya nih, biar cepat. Saya sedikit hang nih, teman-teman. Nah, nanti sudah seperti ini ada? Ada ya? Ya, oke. Nah, saya pilih dulu. Ada ya? Nah, Google collab ada di situ? Nah, collab versus Google. Nah, ini adalah bagian dari bahasa pemograman Python yang khusus disediakan gratis oleh Google. Dengan syarat teman-teman mempunyai akun Gmail. Pak, kalau pengen kita bebas aplikasinya menggunakan apa? Ya tadi, install Anaconda-nya. Pak, saya nggak mau install Anaconda, yaudah pakai Google collab. Sudah sampai sini? Kalau sudah, klik New Notebook. Nah, klik New Notebook. Ada? Ada? Seperti ini? Sudah? Klik apa, Pak? Klik Create New Notebook. Dibawah tadi. Kan tadi seperti ini, kan ya? Nah, tadi tampilan awalnya seperti ini. Nah, seperti ini, kan? Klik New Notebook. Neo Notebook. Ada? Neo Notebook. Ada? Ada. Ada, klik Neo Notebook. Ini merupakan editor daripada aplikasi Python. Contoh, tadi kita bikin apa nih? Ada coding-nya sedikit. Nah. Sintak pada Python. Print logika algoritma. Kelihatan nggak? Print logika algoritma. Nah, ini. Nah. Bagaimana cara menerapkan di Python? Nah. Print logika algoritma. Nah, proses debugging-nya gimana, Pak? Proses debugging. Tadi kan ada proses debugging di sini, kan ya? Mana tadi? Proses debugging dan profiling. Nah, ini pasti debugging dan profiling. Nah, ini pasti debugging dan profiling. Nah, debugging itu gimana? Nah, debugging itu misalkan kita salah nulisnya nih. P-nya pakai F. Nah, kita coba jalankan nih. Debugging. klik. Nah, itu proses debugging. Nah, ini agak lama. Harus koneksinya harus kuat. Nah, ini proses debugging. Error. Nah, di sini dijelaskan. Pada lain satu, tulisan F-nya salah. Harusnya pakai P. Nah, ini proses namanya debugging. Nah, profiling-nya gimana? Setelah melewati debugging ini, nah, nanti kita coba proses profiling. Nah, profiling ini adalah proses hasil debugging tadi. Proses pengecekan tadi. Jelas ya maksudnya ya? Jelas nggak selain ini maksudnya? Pasal debugging, profiling. Kalau debugging, ini melakukan proses koreksi kesalahan. Kalau profiling, dia akan bekerja setelah kesalahannya tersebut tidak ada, maka baru bisa dieksekut. Jelas ya maksudnya ya? Jelas ya? Ini maksud dari pasal debugging, pasal profiling. Google Colab adalah dokumen eksekutabal. dokumen eksekutabal. Wih, apa itu? Jelas ya? Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan Google Colab ini sebagai editor untuk program aplikasi Python. Jelas ya? Pak, kalau saya nggak mau pakai Google Colab, gimana ya? Install-nya saya sih Anaconda. Tapi misalkan kalau Pak, saya mau install Anaconda, tapi laptop saya nggak kuat. Yaudah pakai ini aja. Google Colab ya. Tanpa harus menginstall gratis dari Google. Cuma kelemahannya biasanya, dalam sehari itu kita hanya diberikan waktu, kalau nggak salah, 8 jam. Nah, setelah 8 jam ditutup, nanti hari berikutnya dibuka lagi sama Google. Kalau mau unlimited ya bayar ke Google. Kalau kita kan nggak mau bayar ya ke Google. Biasanya nggak mau bayar ke Google, pengennya gratis. Yaudah, berarti ikuti aja aturan dari Google. Gitu ya? Jadi nanti teman-teman bisa menerapkan aplikasi Python-nya di sini. Nah, tugasnya Tugasnya seperti ini. Tugasnya yaitu teman-teman menganalisa algoritma untuk menghitung volume tabu. Nah, di sini teman-teman udah pada bagus nih. Dalam penganalisanya udah pada bagus ya. Contoh mana? Wah, Bayu mah ditulis. Luar biasa. Bayu ditulis tangan. Luar biasa. Salut sih. Nah, contoh ini kan. Nah, ini udah bener ini ya. Pikri udah bener nih, Pikri. Nah, cuma tolong pertemuan dua nanti coba terapkan ke aplikasi Python-nya. Nanti di pertemuan dua siapa yang bisa menerapkan rumus ini ke aplikasi Python-nya. Oke, jelas ya? Bagaimana cara menerapkan analisa yang teman-teman buat ke dalam bentuk kode programnya. Pak, nyarinya gimana? Silahkan teman-teman eksplor dulu. Cari dulu. Nanti coba terapkan di aplikasi Python. Oke? Jelas ya? Nah, nanti tolong teman-teman upload lagi di tugas pertemuan satu. Ini dilengkapi. Yang ini teman-teman lengkapi. Ini kan analisisnya aja. Tapi belum kita ubah ke apa namanya peskodnya. Nah, coba kalian ubah ke peskod. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Itu tebal di tulis tangan, Pak. Ngerjakannya. Ya, boleh. Kalau nggak pegel, boleh. kalau ditulis tangan itu lebih bagus karena tidak plagiat. Ya, tidak plagiat ya. ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. 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 Ada yang bocor? Siapa itu yang bocor? Nah, silakan coba teman-teman di Google Collab. saya tulis di notepad ya. Tugasnya, coba masih ada waktu ya, setengah jam lagi. Coba buat analisa bagaimana menghitung luas persegi panjang. Oke, silakan. Ada waktu 30 menit lagi. Bagaimana cara menghitung luas persegi panjang? Dibuat analisanya. Siapa yang bisa? Tampilkan di kolom chat. Teman-teman, sudah bisa kan menghitung kolom ketabung? Nah, sekarang coba yang sederhana dulu. Bagaimana menghitung luas persegi panjang? Yang bisa, tolong tuliskan di kolom chat. Ayo, berlomba. bagaimana menghitung luas persegi panjang? Saya izin minum dulu ya, teman-teman ya. Ya, Pak. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Panyangkali lebar ini sebagai prosesnya. Nah, output hasilnya ini dia. Jelas nggak maksudnya? Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ada yang kurang paham lagi sampai sini? Nah, kalau misalkan ada dosenya, coba kamu buat program aplikasi perpustakaan. Ayo. Berarti kamu rancang dulu analisis dan algoritmanya. Perpustakaan itu ada buku. Kemudian ada pengunjung. Berarti dibuat. Bagaimana caranya? Nanti ke depannya kita buat gimana? Untuk menampung data itu. Untuk menampung data itu ada istilahnya database. Pertahap ya. Jangan sampai mikirin panjang dulu, nanti pusing. Yang sederhana aja dulu. Bagaimana cara menghitung luas persegi panjang. Oh, kita analisa seperti ini. Gimana diterapin ke dalam programnya? Seperti ini. Jelas ya? Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh dosen besar pemograman. Untuk, apa namanya, untuk codingnya. Nah, Bapak secara, apa namanya, secara, apa namanya, secara global aja ya. Nah, contoh kemarin tugasnya tentang volume tabung. Nah, ini kan udah jelas ya. Analisisnya udah jelas nih. Coba dibuat sekarang. Coba dibuat, teman-teman. Coba teman-teman buat ya. Nah, analisanya dibuat nih. Ini udah bener analisanya ya. Nah, sekarang coba buat. Sekarang coba teman-teman buat. Oke, gimana nih? Kalau punya kasus seperti ini gimana? Ayo. Nah, input jari-jari tabung, tinggi tabung, volume tabung. Rubusnya kan udah jelas tuh. T dikali R kuadrat dikali T. Berarti inputnya ada berapa di sini? Ayo, inputnya ada berapa? Siapa yang sudah? Dua. Inputnya ada? Dua ya kan? Jari-jari dan Tinggi tabung. Sementara nilai tetap atau konstantannya yaitu PI. 3,14 atau 22 per 7 ya. Silahkan coba dibuat. Siapa yang bisa? Pas saya bisa, nanti kita share screen. Pas saya bisa, nanti coba di share screen langsung. Ayo. Haura, bisa haura. Si haura nih. Haura pinter nih. Bisa nih kayaknya nih. Ayo, sekarang masuk ke peskodnya gimana? Ya, kayak gini tadi. Nah, contohnya kayak bapak gini. Berarti apa di sini? Tinggi tabung. Kemudian Jari-jari. Kemudian nilai VI. VI-nya 3,14. Nanti polumenya V. Polumenya V Kali R Kali R Kali T. Beres. Print. Polumenya tabung. Gampang kan? Nah, coba. Saya kasih waktu 10 menit. Oke. 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 Siapa yang bisa? Nanti Pak. Saya bisa. Nanti saya bukakan share screen-nya. Oke. Ini Haura atau siapa? Epetrianko, Setrio Haji? Apa Nur Muhammad Alfas? Sudah? Belum. Oke. Tepuk. Setrianko. Notis. Entrianko. Medit. Jari-jari. ую. Entrianko. Tempu. 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 Etaju. Poka. Tempu. Tempu. Terima kasih. 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 Share. Share screen. Di more. Di more. Klik-klik. Klik hauranya. Klik hauranya. Klik hauranya. pilih more udah tapi gak ada make to host Agung Betul balikin lagi balikin lagi saya hostnya cuma satu gimana ini klik morenya Agung Betul Hikmah disitu ada make to host Agung disini disini saya foto ya di grupnya Bapak belinya Zoomnya yang satu host di grup nah disini di more di more make to hostnya yang punya saya balikin lagi supaya saya bisa share screen ada more more oh ini ah make to host Agung Betul nah sip makasih ya saya udah dibalikin lagi oke siapa yang oke gimana jelasin jadi inputnya contoh jari-jarinya 7 cm 20 cm hangginya 20 cm iya kolumenya 22 per 7 rumusnya VR kuadrat kali T iya langsung ini algoritmanya yang pertama tentukan volume jari dan volume tabung yang kedua masukkan rumus tabung VR kuadrat kali T yang ketiga tentukan variable volume tabung bagus analisanya udah bagus nah sekarang coba apa namanya pindahkan ke Python oke Petri ya Petri ini bisa nih Petri Petri saya jadikan host ya tapi nanti balikin lagi hostnya ke saya ya Petri kamu saya jadikan host tapi balikin lagi nanti ya oke silahkan share screen silahkan share screen oke udah bagus Saura udah bagus analisanya nah sekarang tinggal terapin ke peskode di Python silahkan Petri Enko Setrio Haji ya sob silahkan di share screen ayo 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 Satrio ayo Satrio Haji silahkan di share screen silahkan di share screen silahkan silahkan ayo 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 oke yang ini pasti ya ayo betul itu ya coba sip ya nah betul bagus 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 nah disini Petrio karena ini kan 22 per 7 kan hasilnya koma ya 22 per 7 itu dihasilkan koma berarti integernya diganti sama plot INTnya diganti sama plot ya INTnya diganti sama plot F-O-L-O-A-T paham ya kalau integer itu bilangan bulat ya kalau plot itu bilangan pecahan kenapa kita menggunakan plot alasannya kenapa karena nilai PI nya 22 per 7 tapi kalau nilai PI nya genap sih nggak usah pakai 22 per 8 nggak usah pakai plot pakai INT nah ini udah paham ya nah silahkan teman-teman apa namanya kirimkan tugasnya ya ke Google Classroom udah terjawab kan PR nya ya gampang kan ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan sampai sini coba satu lagi buat bagaimana menghitung tadi apa namanya luas segitiga siapa yang bisa Pat Trianko saya jadikan host lagi oke luar biasa oke luar biasa nih pintar-pintar ya baru pertemuan satu udah keren-keren nih sekarang bagaimana cara menghitung luas segitiga Egi coba Egi atau Getty kayaknya Muhammad Rayan yang senyum-senyum nih siapa nih yang mau maju siapa menghitung luas segitiga setengah alas sekali tinggi ya gampang tinggal ganti doang kan menghitung luas segitiga siapa Rini Rina mau Rina maju siapa yang mau maju tadi Petrianko udah oke haura udah oke kalau kita tulisnya di text dulu ha? gak usah di chat langsung aja ya oh langsung langsung Rina sanggup? bentar pak oke siapa yang udah udah pak saya bisa atau kayak yang pertama analisi analisa langsung di Python-nya ya langsung tulis di Python-nya oke bentar pak oke gimana yang pertama gimana tentukan input variable alas dan nilai alas dan nilai 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 sedikit dan hasil variable yang bagus bagus siap nilai alas 60 cm dan nilai 16 cm Rumusnya L setengah Kali 10 kali 16 Hasinya 80 cm Tersinggi Betul betul setengah alas Sekali tinggi Sekarang coba terapkan ke coding python nya Ayo terapin Ke coding python nya Rina bisa Ayo belajar coding python nya Siapa yang bisa nih Selain Satrio Haji Siapa yang bisa Boleh langsung Saya kasih aksesnya ya Host nya Oke siap Langsung aja terapin disitu Di coding nya Atau siapa yang sudah siap Tadi Rina udah bagus menganalisanya Dea Kayaknya Dea nih Dea udah siap Code python nya Belum Belum Getty Belum juga Rona Rona Udah siap Fikri Sudah siap Fikri Belum 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 Gampang kan Tadi input nya udah jelas Alas Dan tinggi Setengah alas Kali tinggi Siapa Ayo Egi Siap Egi Belum Siapa nih Muhammad Rian Belum Oke belum Muhammad Ah Paj Belum Siapa ya Nijar Belum juga Nijar Belum Lagi nih Gampang kan Gampang lah Tinggal masukin aja Ayo Rini Rina Saya tunggu 5 menit ya Siapa yang mau maju Lupa Ijin Ke toilet Dulu Oke Mak K K Terima kasih. 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 Getty ini kayaknya Getty ini udah ngerjain Getty senyum terus Ayo Getty Ayo semangat Pasti bisa Abil Belum Pak Pramudia Belum Pak Ripat Pak Ripat Kota Boga bisa Belum Pak Bayu nih kayaknya Bayu kayaknya Bayu kayaknya nih Belum Pak Nurul Bingungnya dimana Belum Pak Ini contohnya tadi yang Persegi panjang Nanti kali ketikin aja Saya Coba di kolom chat ya Nah Nah itu tinggal masukin aja Nah sekarang diganti dengan Segitiga ya Kalau yang sudah boleh Pak saya sudah Nah itikah Nah itikah Nah itikah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tinggal diganti, inputnya alas, tinggi, hasilnya berarti luas. Terima kasih. Jibran, saya jadikan host? Oke, silahkan Jibran. Nanti coba Jibran jelaskan. Kalau tadi kan Petrianku nggak jelaskan. Sekarang Jibran jelaskan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Silahkan. Asik ya? Belajar logika asik kan? Asik Pak. Oke, coba jelaskan dulu analisanya dari awal. Jibran. Pertama. Marissa, abolit maluasi tiga. Pertama. Pertama apa? Pertama, masukkan alas, alas segitiga. Terus, masukkan tinggi tiga. Terus, rumusnya setengah kali alas, kali tinggi. Itu kenapa jauh-jauh? Lagi, kenapa jauhnya setengah kali? Setengah? Nah, ininya rumusnya jangan dijauhin. Rumusnya ini. Setengah kali, spasinya panjang banget. A kali D. Panjang-panjang banget itu. Pencet. Berjauhan. Ah, ya. Siap. Masukkan alas. Langsung ke algoritmanya. Masukkan alasnya, Pak. Kan alasnya. Jibran. Si Jibran yang seni, cuma dimute dulu. Yang seni. Ini. Oke, oke. Siap. Masukkan alas. Masukkan tinggi berapa? Masukkan alas, misal tiga. Terus tinggi empat. Misalkan. Terus hasilnya ini setengah kali alas, kali tinggi. Betul, betul. Luar biasa. Yang jadi pertanyaan Bapak, apa bedanya plot sama integer tadi? Kalau plot, jadi ada yang bilangan desimal, 0,5. Siap. Kalau integer berarti bilangan bulat. Bulat. Oke, paham sampai sini ya? Bulat. Paham ya? Alhamdulillah. Materi pertemuan satu berarti sudah pada paham. Tolong teman-teman belajar lagi ya. Pahami lagi tentang konsep logika algoritma. Sekarang sudah jelas ya, sudah paham ya? Bahwa fungsinya logika algoritma apa sih, Pak? Itu untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, permasalahan itu nanti kita bisa terapkan ke dalam algoritma. Kemudian kita bisa aplikasikan dan eksekusi ke dalam program aplikasi. Contoh di sini, program aplikasinya kita menggunakan bahasa Python. Mudah kan, teman-teman? Mudah ya? Kalau kurang jelas, silahkan ditanyakan. Gibran, jadikan saya host lagi, Gibran. Saya jadikan saya host lagi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Paham semuanya ya? Paham? Egi paham? Ada yang? Paham, Pak. Pak, saya puyeng. Enggak puyeng kan? Paham kan maksudnya kan? Ada pertanyaan enggak sampai sini? Oke. Enggak ada ya? Sudah cukup jelas ini ya? Sudah cukup jelas ini? Oke. Muhammad Rian, kenapa pusing? Megang kepala mulu. Oke. Semua ini telah saya jelaskan, kemudian telah Bapak aplikasikan. Semoga ada pencerahan ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhir di kelasnya? Jelas ya? Kamu maaf mau nanya. Siap. Siapa itu? Siapa itu tadi itu? Siapa itu? Siapa yang mau nanya? Pak, kalau pas yang... Nulis apanya, Rian? Nulis apanya, Rian? Ada kode, kalau ini buat kode, kalau ini buat teks. Kalau teks ini enggak dibaca kode, tapi keterangan, biar ternyata enggak lupa. Kan di sini ada nih, teks. Kelihatan enggak? Teks dan kode. Kalau kode ini buat kodingnya ini, kalau teks ini buat teksnya ini. Jelas ya? Ya, jelas. Ada yang ditanyakan lagi? Gampang kan belajar pemograman, haura? Haura udah dicoba belum? Kalau berhasil Google-nya. Sebenarnya ini materi S2. Saya coba terapkan. Teman-teman lebih pinter. Bahasanya pakai Python. Bahasa kekinian, bahasa Python. Jadi ilmunya upgrade. Kalau teman-teman lanjut kuliah S1 atau S2, nanti udah enggak heran. Oh, saya pakai ini nih. Dulu diajarin Pak Agung. Pusingnya di awal, tapi nanti enaknya di akhir. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, berarti kelasnya saya tutup ya. Sampai di sini. Kita ketemu lagi selasa depan ya. Jangan lupa tugasnya upload di MyBase sama Classroom. Caranya gimana? Tinggal copy paste aja dari hasil yang telah kita kerjakan. Atau saya tambahin tugasnya keliling tabung. Tadi kan volume tabung. Tambahin keliling tabung. Misalkan Petrianko, ah saya mau tambahin keliling tabung, Pak. Enggak hanya luas. Boleh, silahkan. Sampai di sini. Kalau enggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya tutup ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas, nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya rekaman ini ya. Rekamannya bisa dilihat di channel YouTube Agung Baitul Hikmah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe, like, dan komen. Nanti saya upload. Hari ini saya upload di channel YouTube. Baik. Channel YouTube-nya apa, Pak? Agung Baitul Hikmah. Saya belum monotize tuh. Saya belum monotize. Siapa? Di channel YouTube Agung Baitul Hikmah. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Jangan main terus nih. Haura, jangan main terus. Tetap jaga kesehatan. Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan bisa mengikuti perkuliahannya dengan baik. Terima kasih. Sampai ketemu hari selasa depan ya, teman-teman. Saya akhiri aja. Ijin pamit. Saya lab langsung dari sini ya. Saya lab langsung dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin lab ya. Bapak izin lab semuanya. Bapak. Terima kasih.